Informasi selanjutnya datang dari wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menghargai keputusan Ganjar Planovo yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran tidak mempersoalkan Ganjar memilih jadi oposisi. Gibran meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Gibran juga menambahkan hingga saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Ya udah, gak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tanggung ya. Tidak masalah arahan dari pak presiden terpilih, semuanya akan coba diragut. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Sementara itu, merespons deklarasi oposisi yang dilakukan oleh Ganjar Planovo, Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan, meyakini bahwa dalam proses pilpres, pihak yang mendapatkan amanahlah yang berada di dalam kabinet, sementara yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Anies pun mengaku belum akan membuat keputusan terkait untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi, saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Belumnya di acara halal-bihalal bersama TPN, calon presiden 2024, Ganjar Planovo, ini mendeklarasikan jika dirinya akan menjadi oposisi, di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan akan mengawal jalannya, merintahan dari luar. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya pikiran pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar, musti main kelas, dan semua sama-sama berhormat. Tidak perlu saling menjibir. Cara menjibir kita yang paling benar adalah dicara yang pas. Apa itu? Jangan lupa.